Shalom wanita-wanita hebat di tempat ini, shalom. Saya mau lihat tangannya wanita-wanita hebat di tempat ini. Boleh angkat kedua tangannya. Katakan, wuuuh. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Malam hari ini dengan menundukan kepala, kita mau berdoa. Kita mau minta pimpinan Tuhan di tempat ini. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada di rumahmu malam hari ini. Biarlah Tuhan pada malam hari ini kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau memuji, meninggikan engkau di tempat ini. Biarlah Tuhan kami undang roh kudus. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang menjama setiap hati kami. Biarlah kau beracara di tempat ini ya roh kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan. Untuk teman-teman kami saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Biarlah Tuhan kau yang melindungi, kau yang menjagai. Sehingga boleh tiba di rumahmu di tempat ini dengan selamat. Tanpa kekurangan suatu apapun. Sehingga boleh bersama-sama dengan kami meninggikan, memuliakan engkau di tempat ini. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tak hentinya mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari para wanita hebat di tempat ini yang berjaya. Sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, silahkan duduk kembali. Yes, haleluya. Haleluya. Saya mau bertanya terlebih dahulu. Bagaimana perjalanannya ke tempat ini? Wanita-wanita hebat bagaimana? Oh macet. Walaupun katanya dari sore, bahkan dari siang tadi jalanan katanya macet. Tapi dasyat loh. Para wanita-wanita hebat di tempat ini sudah bisa sampai di sini. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang mau berapapun yang ada di tempat ini. Kita mau bersatu hati, amin. Kita mau meninggikan Tuhan kita. Apapun keadaan kita. Apapun kondisi kita saat ini. Biar malam hari ini. Kita mau letakkan setiap permasalahan. Setiap persoalan yang ada di rumah. Di pekerjaan. Di manapun itu. Kita mau letakkan dulu. Malam ini kita mau bersungguh-sungguh bersatu hati, amin. Haleluya. Sebab hanya Engkau Tuhan pemilik hidup kami. Semua yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu. Kami yakin. Semua itu atas seizinmu Tuhan. Haleluya. Dalam tanganmu. Ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkau lah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu. Dalam tanganmu. Ku serahkan hidupku. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkau lah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku. Semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Terima kasih. Semuanya indah dalam rencanamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Janji-Mu. Engkau lah Tuhan pemilik hidupku. Hanya di dalam tanganmu. Dalam tanganmu. Ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh. Harapku padamu. Harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkau lah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku. Semuanya atas seiji dirimu. Haleluya. Semuanya indah dalam rencanamu. Semuanya atas seiji dirimu. Semuanya atas seiji dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. 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 Semuanya indah itu yang clones cela. Untuk memposes kami supaya kami Tuhan boleh lebih lagi Kami boleh lebih dan lebih lagi naik Tuhan. 1 Hai penduduk yang имu tidak? Haleluya. Haleluya. Ajar setiap kami Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk merendahkan diri kami Biarlah Tuhan kami hanya memengandalkan engkau dalam hidup kami Dalam kondisi apapun itu Tuhan Biarlah kami Tuhan Para wanita hebat di tempat ini Kami hanya semata memengandalkan engkau Sebab hanya engkau Tuhan kami satu-satunya Yang dapat kami percaya Sebab hanya engkau Tuhan Satu-satunya sumber kekuatan kami Sebab hanya engkau Tuhan Satu-satunya sumber jawaban kami Malam hari ini Tuhan Kami membawa Pemujian penyembahan kami Hanya untuk menguliakan engkau Tuhan So Tuhan Kami rindu jamahanmu Pribadi lepas pribadi di tempat ini Biarlah Tuhan kami para wanita hebat Menjadi tiang-tiang doa bagi keluarga kami Hanya untuk menguliakan engkau Tuhan Hanya untuk menguliakan engkau Tuhan Mari para wanita hebat Mari para wanita hebat naikkan penyembahanmu Baikkan penyembahanmu Haleluya Jesus Jesus Haleluya Kami selamat Haleluya Mari sambil angkat kedua tanganmu Haleluya Semua yang terjadi dalam hidupku Mari wanita-wanita hebat Dengan imanmu Semua yang terjadi dalam hidupku Semuanya Seizin dirimu Semuanya Indah Dalam rencanamu Saat ku tahu Kau pemilik hidupku Ku serindu Semuanya Yang terjadi Kau pemilik Hidupku Semua yang Terjadi Dalam hidupku Semuanya Seizin Seizin dirimu Semuanya Keindah Dalam rencanamu Semuanya 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 Kau pemilik Kau pemilik Semuanya Semuanya Seperti Seperti Semuanya Selamat Kalian Ya Haleluya Jesus Amin hasil nama Tepat terlirip makasih Tuhan Hanya di dalam Tuhan Haleluya Terpujilah kau Tuhan Haleluya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Setelah hanya engkau Tuhan Yang dapat kami andang Setelah hanya engkau Tuhan Satu-satunya Tuhan Amin Haleluya Kami mau masuk Terima kasih Terima kasih Tuhan Haleluya 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 Ini kami Tuhan Kami terima kasih Tuhan Hanya malu Kau mengerti segalanya Kau mengerti segalanya Kau mengerti segalanya Haleluah Cinta-sinta Kau mengerti segalanya Kau mengerti segalanya Kau mengerti segalanya Kau mengerti segalanya Apakah Yesus Atakan diri Tidak Haleluya, kami Jangan lupa untuk mencintai Jangan lupa untuk mencinta Terima kasih Jangan lupa untuk mencintai Haleluya Yesus, Haleluya Kami tinggikan Engkau Tuhan Hanya engkau lah Tuhan Sebab hati kami Tuhan Hati kami bersuka karena membeci-Mu Hati kami bersuka karena menembang-Mu Haleluya Hati kami bersuka karena menembang-Mu Hati kami bersuka karena menembang-Mu Jiwaku bermedang Kuangkat tanganku Apapun yang terjadi Dalam keadaanku Suka citaku Hanya di dalam-Mu Katakan Hatiku Bersuka Memuji nama Jiwaku Berpegang Kuangkat tanganku Apapun yang terjadi Dalam keadaanku Suka citaku Hanya di dalam-Mu Haleluya Hati kami bersuka Hatiku Hati ku bersuka Hati ku bersuka Hati ku bersuka Memuji nama-Mu Jiwaku Jiwaku Berpegang Kuangkat tanganku Apapun yang terjadi Dalam keadaanku Suka cintaku hanya di dalammu Hatiku bersuka memuji namamu Jiwaku, jiwaku bermegang Kuangkan tanganku apapun yang terjadi Dalam keadaanku Suka cintaku hanya di dalammu Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Dalam keadaanku Suka cintaku hanya di dalammu Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Dalam keadaanku Suka cintaku hanya di dalammu Sorakan haleluya 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 Tuhan Yes benar Tuhan Sebab suka cinta kami hanya ada di dalammu Amin Sebab kau sumber suka cinta kami ya Tuhan Haleluya Haleluya Mari yang percaya Sama-sama katakan Amin Haleluya Haleluya Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi Boleh tengok kanan kirinya terlebih dahulu Para wanita hebat Eh tunggu belum disuruh ngapa-ngapain loh Waduh udah duluan ya Belum disuruh ngapa-ngapain Tengok dulu dong Tengok kanan kirinya Ya Coba dilihat Ada yang masih cemberut enggak gitu ya Apa udah penuh dengan senyum Udah dapet THR Haleluya Boleh tengok kanan kirinya lagi katakan Kamu cantik hari ini Makasih Kamu cantik hari ini Kamu cantik hari ini Kamu cantik Kan enggak mungkin Kamu ganteng Bener enggak Ya kecuali ya para pemusik kita Bapak pendeta Dan Bapak pendeta yang biru ini juga ganteng loh Haleluya Siapa disini yang yakin percaya Kalau Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kita puji Tuhan yang benar Boleh lambaikan tangannya Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Boleh tepuk tangannya Tuhan Mari wanita wanita hebat Di Hope Family Tuhan yang temen Kau Gunung Batuku Dan Kau Kota Bentengku Tak akan Ku ragu Kau Menjamin hidupku Vadaga Engkau keselamatanku dan engkau yang membelaku Tak aku takut wasamu di dalamku Dalam badai menerbaik dalam hidupku ini Dan tanganmu Tuhan menganggaku tinggi Kau Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan Dahulu sekarang selamanya janjimu tak berubah Kau Alpha dan Omega kau awal dan akhir-akhir Semasa alam pemuda engkau Tuhan yang benar Saya rindu wanita hebat sendiri naikkan pujian ini Mari katakan engkau gunung batu kami Tuhan Haleluya Kau gunung batuku dan kau boleh lebih kelas lagi Tuhan yang ku tak akan kurang Haleluya Kau mencari hidupku Kau keselamatanku dan kau yang membelaku Tak akan ku takut kuasa kuasa mu di dalamku Walau badai menerbaik dalam hidupku ini Dari tanganmu Tuhan menganggaku tinggi Engkau Tuhan yang benar Tak pernah tinggalkan Kau tak pernah tinggalkan Tahunmu sekarang samanya Janjimu tak berhubungan Kau Alpha dan Omega Awal dan akhir Semesta alam pemuja Engkau Tuhan yang benar Kayaknya kalau ibadah wanita Terus kalau kita kayaknya enggak Enggak joget Enggak menarik buat Tuhan Kayaknya belum ibadah tuh Belum ibadah wanita Bener gak sih? Jadi kita mau menarik buat Tuhan Amin Amin Ini misalnya ada yang belum goyang Sebelahnya seggol Oke Engkau Tuhan yang benar Tak pernah tinggalkan Tahunmu sekarang samanya Janjimu tak berubungan Kau Alpha dan Omega Awal dan akhir Semesta alam pemuja Engkau Tuhan yang benar Tuhan yang menang, Tuhan tinggalkan Halu yang dahulu sekarang Tuhan yang berubah, janjimu tak berubah Kau alpada, omega, awal dan akhir Katakan alam memuja, engkau Tuhan yang benar Semesta alam memuja, engkau Tuhan Semesta alam memuja, semesta alam memuja Siapa? Haleluya 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 Siapa di tempat ini yang sudah diberkati? Amin Semakin diberkati Amin Amin Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Haleluya Eh Amin Tuhan anak-anakmu Amin pasti diberkati Haleluya Terima kasih setiamu Terima kasih setiamu Nyata bagiku Aku diberkati Aku diberkati Aku dilimpahi Karena Allah sanggup Untuk apa? Untuk menyediakan Aku diberkati Aku dilimpahi Atas sempurna Atas sempurna Atas sempurna Anugerah Tuhan bagiku Boleh terima kasih setiamu Nyata bagiku Nyata bagiku Nyata bagiku Aku diberkati Aku dilimpahi Karena Allah sanggup Haleluya Haleluya Untuk menyediakan Aku diberkati Aku diberkati Aku dilimpahi Atas sempurna Anugerah Tuhan bagiku Tunggu, 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 tunggu Masih anget kan? Belum panas Haleluya Boleh tengok kanan kirinya Terus ngomong Aku diberkati Aku dilimpahi Kita punya Tuhan Yang selalu menyediakan Haleluya Untuk menyediakan Aku diberkati Aku dilimpahi Atas sempurna Anugerah Tuhan bagiku Tuhan bagiku Boleh goyang dikit gak? Boleh goyang dikit gak? Aku diberkati Aku dilimpah Haleluya Karena Allah sanggup Untuk menyediakan Aku diberkati Aku diberkati Aku diberkati Aku diberkati Atas sempurna Anugerah Tuhan bagiku Wanita-wanita sendiri Dikatakan Aku diketatkan Boleh jempolnya Mana jempolnya Wuh Asik Karena Kita punya Allah yang sanggup Untuk menyediakan Wuh Aku diberkati Aku dilimpahi Atas sempurna Anugerah Tuhan bagiku Haleluya 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 Silahkan duduk kembali Ini singernya mau mor katanya Silahkan ibu singer Oh mal Iya kita ada di mal Haleluya Saya rindu Sebelum kita Mempersiapkan hati Untuk mendengarkan firman Tuhan Saya rindu Mungkin ada yang baru Pertama kali ikut Ibadah wish Di tempat ini Di Hope Family Boleh Saya lihat tangan-tangannya Mungkin baru pertama kali Mengikuti ibadah wish Di tempat ini Ada Pak Felix Pak Felix ya Mungkin ada Wah ada itu di belakang Haleluya Haleluya Selamat datang ibu Haleluya Boleh disambut dong Haleluya Yang dekat boleh berikan jabatan tangan Selamat datang Di wanita idaman setiap hari Haleluya Yang jauh Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita Haleluya Sesuai request dari pemusik kita Kalau yang baru disambut Kalau Pak Felix Katanya disambit Jangan nanti istrinya Waduh Masa suaminya disambit Haleluya 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 Yuk kita mempersiapkan hati kita Kalau kita tadi sudah menyembah Kita sudah meninggikan Kita bersorak-sorai Bagi Tuhan kita Maka saat ini kita mau Duduk diam Kita mau mendengarkan Sebagian daripada isi hati Tuhan Yang akan disampaikan oleh hambanya Mari kita mau siapkan hati kita Siapa disini yakin dan percaya Setiap doa yang kita naikkan Doa apapun itu Siapa yakin dan percaya Selalu ada jawaban Yang yakin dan percaya Boleh lambaikan tangannya saudara Karena setiap doa itu Berbeda-beda Tuhan Pasti cara menjawabnya Amen Kok ada yang bilang Kok lama banget sih Aku udah doain ini Kok gak dapat-dapat juga Tuhan Karena kita Pikiran kita tuh gak sama Sama Tuhan Karena pikiran Tuhan Tidak terselami Tapi yakin dan percaya Pasti Tuhan beri yang terbaik Amen Dia memberi Dia memberi di waktu yang terbaik Dan di waktu yang tepat Bukan berdasarkan Keinginan kita Bukan Tapi yang terbaik Bagi Tuhan Amen Haleluya Mari kita tundukkan kepala Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Untuk malam hari ini Kami memuji Kami menyembah Bersorok-sorai Mengagungkan kau Tuhan Kalau tiba saatnya Kami mau Tuhan Duduk diam Kami mau mendengarkan Birman Tuhan Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan Bukan mau buka Setiap hati kami Biar setiap firman Yang ditaburkan Itu boleh tertanam Dalam hati kami Dan boleh bertumbuh subur Dan menghasilkan Buah-buah Yang baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Ya Ruh Kudus Haleluya Haleluya Di waktu yang tepat Ijinkanlah Tuhan untuk bekerja Yang mustahil menjadi mungkin Oleh karena percaya Yesus mendengar Lebih dari yang kudu'akan Katakan dengan iman Yesus menjawab Lebih dari yang kuharapkan Dengan caranya Di waktu yang tepat Ku kan melihat Dia jadikan semua Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Saudara Yes Mari dengan iman lo Katakan Tak selalu Tuhan menjawab doa Namun dia beri yang terbaik Di waktu yang tepat Amin Ijinkanlah Tuhan untuk bekerja Yang mustahil menjadi mungkin Oleh karena percaya Yesus mendengar Lebih dari yang kudu'akan Yesus menjawab Lebih dari yang kuharapkan Dengan caranya Di waktu yang tepat Ku kan melihat Dia jadikan semua Haleluya Tak selalu Tuhan menjawab doa Namun dia beri yang terbaik Di waktu yang tepat Haleluya Ijinkanlah Ijinkanlah Tuhan untuk bekerja Yang mustahil menjadi mungkin Oleh karena percaya Yesus mendengar Lebih dari yang kudu'akan Yesus menjawab Yesus menjawab Lebih dari yang kuharapkan Dengan caranya Dengan caranya Di waktu yang tepat Ku kan melihat Dia jadikan semua Yesus menjawab Lebih dari yang kuharapkan Yesus menjawab Yesus menjawab Yesus menjawab Lebih dari yang kuharapkan Dengan caranya Di waktu yang tepat Ku kan melihat Dia jadikan semua Yesus menjawab Mari sambil angkat kedua tanganmu Yesus menjawab Lebih dari yang kuharapkan Tuhan pasti mendengar Setiap doa-doa kina Yesus menjawab Lebih dari yang kuharapkan Dengan caranya Dengan caranya Di waktu yang tepat Ku kan melihat Dia jadikan semua Yesus menjawab Lebih dari yang kuharapkan Yesus menjawab Lebih dari yang kuharapkan Dengan caranya Di waktu yang tepat Ku kan melihat Dia jadikan semua Yesus menjawab Yesus menjawab Lebih dari yang kuharapkan Lebih dari yang kuharapkan Yesus menjawab Lebih dari yang kuharapkan Dengan caranya Di waktu yang tepat Ku kan melihat Dia jadikan semua Ku kan melihat Dia jadikan semua Katakan ku kan melihat Dia jadikan semua Sekali lagi Ku kan melihat Katakan Dia jadikan semua Terima kasih Terima kasih Bapak Kami ingin mengatakan Malam ini Kami bangga punya Allah Seperti engkau Allah yang luar biasa Dalam hidup kami Kota benteng kami Allah yang tidak pernah Meninggalkan perbuatan tangannya Bahkan ketika kami jatuh Tak kau biarkan tergeletak Bahkan ketika kami menangis Kau tampung setiap tetes Air mata kami dikirbatmu Kau ubah air mata kami Menjadi mata air Yang menyejukkan setiap kami Bahkan mata air itu pun Menyejukkan banyak orang Yang melihat hidup kami Kami putuskan untuk berubah Ketika kami menerimamu Sebagai Tuhan Dan Tuhan yang kami terima itu Telah mati di kayu salib Tetapi telah menang Atas kematian Sehingga kubur kosong Dan itu menjadi Kesaksian nyata Dalam hidup kami Kami sudah memuji Tuhan Kami sudah menyembah Tuhan Kami sudah meninggikan engkau Di tempat yang paling tinggi Itu semua keluar dari hati kami Yang paling dalam Terimalah setiap puja puji kami Bapak Terimalah setiap pengagungan kami Sebagai dupa wewangian yang harum Surga semerbak penuh Dengan puja puji Malaikatmu menari Di hadapanmu Oleh karena pujian kami Dan kami percaya Engkau mendengar Setiap kata yang keluar Dari mulut dan hati kami Dan saatnya kami mau duduk Mendengar setiap kata Dari hatimu yang sedang Bersuka cita Terima kasih Kau pilih hambamu Untuk berdiri di depan Para wanita yang hebat Di tempat ini Untuk memperingati Bagaimana kami Boleh bangga Punya Tuhan yang tidak mati Atas setiap Apa yang dikerjakan Oleh manusia Tuhan kami menang Dan kami bangga Untuk itu Jangan biarkan Satupun dari kami Yang ada di tempat ini Hanya datang Karena diundang Tetapi mereka datang Karena mereka rindu Bukan saja Memuji menyembah Tetapi belajar akan Firman Tuhan Jangan biarkan Satupun dari kami Punya hati yang keras Berbantah-bantahan Memperdebatkan Firman Tetapi lembutkan Setiap hati kami Bahwa apa yang kami dengar Itu baik Dan sangat baik Untuk hidup kami ke depan Terima kasih Bapak Ini syukur Dan doa kami Semua kami naikkan Hanya di dalam satu nama Yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Kami yang hidup Yang siap diberkati Mari sama-sama Katakan Amin Puji Tuhan Haleluya Silahkan duduk Para artis Jangan duduk dulu dong Belum disuruh duduk Biar para artis Duduk dulu Gitu ya Nah Sama seperti tadi Ibu WL bilang Lihat kiri kanan Saudara bilang Lu cantik Gitu dong Maksudnya Lu cantik rohani Kalau aslinya mah lu Standar Bilang gitu Terima kasih para musisi Selamat berkenalan ya Tenang pemain ram Saya juga terlambat Ya kan Macetnya gak ketolongan Puji Tuhan Haleluya Tuhan Yesus Baik Nah ya udah boleh Udah boleh Udah boleh Ya ya Nah ya Ada tiang yang mengalingi Alat saya Semoga tidak terhalingi Ya Nah ya Kayaknya yang itu Nah Udah dikeluarin itu pak ya Udah dicolok yang benar Kenapa dia gak jalan Nah Harus Tolong bantu klik satu kali Nah hari ini Saya memilih tema Anda dapat berubah Ya Kemarin saya kasih tema Bahasa Inggris sama Yana Biar agak mahal dikit Tadi saya minum kopi Kalau beli 6 ribu Betul ya Tapi kalau jadi black kopi 13 ribu Kalau pokoknya yang Inggris-Inggris Mahal sodara Ya Jadi Begitulah kira-kira Nah Waktu orang bertobat Orang pasti mengalami perubahan Tunggu pak Dapet pak Enggak Biar fokusnya enak gitu Daripada blur Ya kan Udah Oke Buat poster berikutnya Bulan Juli ya Udah Oke Nah sodara Orang waktu bertobat Pasti mengalami perubahan Betul ya Saya berharap sodara disini Semua udah bertobat Bahasa kerennya GBI Udah lahir baru Bahasa keren kekinian gitu ya Dan orang yang mengalami lahir baru Pasti mengalami perubahan hidup Oleh karena itu Saya gak mau bahas tentang Awal perubahan hidup sodara Karena memang sodara sudah berubah Gak gampang jadi orang Kristen Memutuskan pada saat seperti ini Untuk datang ibadah Ya Mungkin ada teman sodara yang bilang Aduh gue males nih datang Macet lagi dari siang Lagian juga udahlah Begitu-begitu doang Gak lebih paling lohok Ben Gitu kan Nah kalau orang yang gak tau Terima kasih kan Ya Kita akan belajar Yuk Ayat pembuka kita hari ini Terambil dari sini Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Jadi sodara dan saya Sebetulnya gak layak Ada di tempat ini Sodara dan saya itu Sebetulnya cuma ngerame-ramein aja Kenapa? Karena kita sudah kehilangan Kemuliaan Tuhan Tapi Alkitab mencatat dengan jelas Salib dan kubur kosong Itu menjadi jawaban buat kita Jadi kita dilayakkan Oleh karena Yang punya kasih karunia Yang punya karunia itu Memberikan kepada sodara Dengan cuma-cuma Ini Nah yuk kita baca 24 Satu, dua, tiga Betok kau banget Batak bukan Bacotnya kayak orang Batak Ya kan Jadi ini luar biasa sekali Ini saya gak jalan nih hari ini nih Ya Bagaimana caranya saya bilang next Dia denger apa kagak ya Ya tapi enakan saya klik Supaya sodara baca Sodara foto Udah masuk Instagram tadi Muka lo semua Dua menit Kemarin saya Saya Follower saya gak banyak Goceng Tapi kalau posting yang nonton 10 ribu 20 ribu Jadi 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 Kalau sampai besok Yang nonton lebih seribu Kurang urapan lo Iya kan Begitu Oke Nah Sodaraku Kita akan mengalami kelelahan Jika kita mau berubah Dengan cara kita sendiri Sodara banyak di luar sana Di luar orang Kristen Mau hidup berubah Akhirnya ujung-ujungnya jatuh lagi Bahkan orang Kristen pun Gembala sekalipun Pendeta sekalipun Kalau dia mau berubah Pake cara dia gak akan bisa Kenapa? Karena memang orang Kristen Atau manusia Sudah kehilangan kemuliaan Tuhan Sejak di Taman Tirdaus Manusia Kata ahli Alkitab Ahli-ahli Sejarah 4 ribu tahun Sampai Yesus datang Setengah mati Orang mau baik Itu gak bisa Karena ada aja cobaan Daud udah baik Main-main Keloteng ngintipin orang mandi Salomo kurang baik apa Sodara ya Bayangin dikasih harta Gak mau Mintanya hikmat sama Tuhan Tetep aja bininya seceng Seribu loh sodara Seribu Gak main-main Mau kata 300 resmi Yang 700 kawin siri Terserah Tapi seribu Seribu Setahun 365 hari Berarti belum tentu Setahun sekali Diketemu bininya Sekali beranak Kembar empat Kembar empat Makanya banyak orang Israel Kali ya Nah Jadi Hanya Sang kemuliaan saja Yang bisa mengembalikan kemuliaan Ngerti? Kemuliaan kita hilang Lalu kalau mau balik Cuma yang punya kemuliaan Yang bisa mengembalikan Gak bisa yang lain Sodara usaha Mau seminar Mau apapun Gak bisa Nah Kasih karunia Merupakan dua kata kunci Yang luar biasa Yang dipakai Tuhan Untuk Membawa sodara kembali Lihat disini Oleh karena Kasih karunia Telah dibenarkan Dengan apa bu? Cuma-cuma Artinya apa? Gratis Kayak tadi lo dapet Hawkband tuh Cuma-cuma Gratis Dan lo untung gede kan? Kolektor lo goceng Hawkbandnya 30 Cuanjigo Lebih ambil satu Untung gede Ya kan? Aduh capek deh WBI ya Kelakuannya Tapi ya gak apa-apalah Karena membungkus Bagian dari tradisi Ya kan? Tradisi gak tau malu ya sodara Kalau dia jadi Kristen Mesti tau malu ya Kalau sodara nanti ada lebih Dikasih pulang Bukan buat sodara makan Ke bawah Melihat orang susah Kasih Itu Namanya terima kasih Terima Kasih Jangan terima sendiri Makanya kalau dikasih orang Nih jangan bilang terima kasih Bu jangan terima Terima aja Karena Kalau kasih Mesti kasih orang lagi Kenalan nama saya Reo Panggabehan Kalau cari tau orang Gak usah kaya dulu Eh dia siapa Buka aja Facebook Buka aja Instagram Google Sekarang udah tau Kalau sodara gak tau cara bukanya Ya sodara termasuk Orang kuno Yang tidak perlu lagi Ngobrol banyak Ya kan? Nah sodara berarti Angkatan Tancembok Bulu Sutina Angkatan Amit Harif Nah salib dan kubur kosong Adalah cara Tuhan Cara Allah Memperkenalkan diri dia Bahwa dia telah menggenapi Setiap apa yang dia kerjakan Jadi waktu Yesus hidup Dia hanya bicara-bicara-bicara Dan alih taurat bilang Ngomong doang nih anak muda Anak tukang kayu aja Banyak banget ceritanya Tapi ketika dia ada di salib Baru dia bisa membuktikan Ampuni mereka Dia buktikan mengasihi itu Sampai tetes darah terakhir Ketika kubur kosong Dia membuktikan Bahwa maut tidak bisa Mengendalikan hidup dia Apa itu salib sodara? Salib itu adalah Lambang Kehinaan Salib itu adalah Hadiah untuk orang yang Melakukan kejahatan Jadi kalau ibu punya anak Sampai hukumannya di salib Itu udah hina banget Udah gak ketolong Salib itu juga bercerita Tentang Adanya Kesalahan yang gak bisa Diampuni Itu salib Makanya di dalam Alkitab Yesaya 53 bilang Sesungguhnya kesalahan Kita lah yang ditanggung Kita gak bisa nanggung Kesalahan kita Ya kan Ini bener-bener Kagak bisa dijalanin ya Udah nyerah begitu aja Sebelum bertanding Gak bisa ya pak ya Gak apa-apa Nanti di gedung yang baru Operatornya mesti dilihat Gitu Atau disini Ya kan Oke Diklik tuh Gak bisa ya Kayaknya ya Udah gak bisa Gak apa-apa Oh udah Eh udah ada kemajuan Enggak Dia klik sendiri Makanya pintunya dibuka pak Biar dia denger Ya Klik lagi dua kali Brother Ramuka Tepuk ramuka Klik lagi Klik yang saya omongin Kamu mesti denger ya Biar kompak Nanti bulan Juli Kita ketemu lagi Nah Saudara jadi Melalui salib dan kubur kosong Semua sudah dituntaskan Tuhan Dalam hidup ini Mengenai salib dan kubur kosong itu Menjadi kunci Atau jalan Bagi kita Menuju kemuliaan Keselamatan Kan kemuliaan sudah hilang Oleh karena kematiannya Saudara diberikan secara cuma-cuma Jadi salib dan kubur kosong Itu perlambang Kenapa saya katakan itu Karena Yesus bilang sendiri Dalam Yohanes 3.16 Karena begitu besar Kasih alakan dunia ini Sehingga dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang Percaya Enggak binasa Tapi beroleh hidup yang kekal Lalu dalam pelayanannya Yesus bilang Akulah jalan kebenaran dan hidup Enggak ada seorang pun Sampai ke Bapak kalau tidak melalui aku Jadi sebulan ini jelas Bahwa Tuhannya Rekan kita yang sedang Lapar-lapar puasa itu Beda dengan Tuhannya kita Ini mesti ngomong di daerah Cengkaring yang benar nih Kalau anak saudara pacaran Sama orang gak seiman Itu gak ada tempat Untuk diskusi Harga mati Saya bilang begitu sama anak saya Saya udah ajarin dia Kalau lu kawin nanti Sama yang gak seiman Gue pasti gak datang Dipastikan saya gak datang Gitu ya Jadi jangan main-main Anak-anak kita sekarang Dibohongin dengan ajaran-ajaran baru Ajaran yang penting Buat baik Agama memang gak penting Makanya orang Kristen ini Bingung Banyak Kristen tapi Tidak berbuat baik Jadi makanya orang bingung Yuk kalau dia jadi Kristen Baik bu Jangan siksa suami Belanja terus Gak tahu diri Bener lu jadi ibu-ibu Maaf ya Kita batak betawi juga nih Yang bikin kita miskin itu Sebetulnya Bukan karena gaji laki kurang Kita gak tahu diri Bener Yang bikin kita gak punya duit nih Lu lahir Diberanakin sama emak Lu rambut lu hitam Sekarang merah Lu tahu kan Salon ruko-ruko Abal-abal aja Enggak ini Enggak Ini gak nyindir Enggak ini cuma ngomong Ya lu kalau Enggak tersinggung Paling juga lu gak undang gue lagi Tapi gue kasih tahu Kenapa banyak orang Kristen Bilang laki gue kurang duit Padahal gaji UMR dapet Mau yang 100 juta Atau yang 5 juta Kalau tahu bersyukur cukup Betul gak bu Iya dong Lu di salon abal-abal aja Di ruko-ruko busuk aja Merah-merahin rambut aja 600 ribu Apalagi lu di Grand Indonesia Kikir-kikir kuku aja gope Iya bener Yang bikin kita susah itu Lu lahir Bulu mata lu cuma 2 mili Lu tambah jadi 6 mili Bukan dosa Saya gak pernah larang Gak pernah larang Cuma kalau lu ngeluh Gak punya duit Gara-gara Bulu mata lu Pake lem Korea Yaudah terima deh Iya kan Saya kan Bener ngomong apa deh Gue gak pernah larang Lu mau O plus Asal lu punya duit Dan bisa memaintainnya Sampai mati Kalau gak lu kayak singa Muka lu Sering liat orang Di jalan-jalan Yang matanya bengkak Sono bengkak Sini Muda punya duit Iya kan Begitu tua Gak sanggup Ke Thailand Ke Korea Kesini udah gak sanggup Ngerapin Bengkak kiri Bengkak kanan Gak larang bu Ibumu tato alis Terserah Yang penting punya krim Naikin Iya saya ngomong apa adanya nih Gak apa-apa Mau tato Tapi kalau lu gak punya duit Untuk jaga Besok lu telat Gara-gara Pusing nahan Nih Iya karena lu punya alis Sudah pada turun kan Bingung ada mata Disini ada alis Iya Makanya kasih karunia Tuhan itu Luar biasa Gak larang loh Saya gak larang Sudara pakai tas 10 juta 20 juta Gak larang Lu asal punya duit Bener Tapi bener gak Kalau tas lu Yang biasa lah ya Kelas bawah lah ya Misalkan tas lu 10 juta Lu kebaktian hari minggu Terus kolektor Datang Lu buka kolektor Lu ambil 20 ribu Lu sedih gak hati loh Tas lu 20 juta Lu tarik kolektor 20 ribu Bukan gak boleh Tapi agak malu hati dikit Ma Tuhan lah Mendingan pakai tas kresek aja bos Kalau kresek 2 ribu juga Tuhan ngerti Dan kresek fungsinya juga jelas Kalau ada makanan lebih Bisa masuk Iya kan Saya tahu banget lah Kelakuan ibu-ibu Gak baru saya ketemu Ini jenis-jenis begini nih Ini jenis bisa gak ngomongan Gara-gara hokben Lebih berebut Ya kan Nah Jadi kita belajar Saudara Hari ini bagaimana Memelihara Pertobatan itu Bagaimana Memelihara Pilihan kita Waktu kita berubah Ya kan Hidup ini adalah pilihan Perubahan ya Tema kita kan Anda dapat berubah Ketika Yesus Menjadi Tuhan Saudara-saudara berubah Itu gampang Bangun rumah Gampang bu Bu nih ibu gembala Bangun gereja Gampang bu Maintain yang susah Cari jiwa baru mah gampang Tapi setelah jiwanya ada Nuntut terus Itu yang repot Eh batuk sekali lagi PCR loh Udah Kebal Jadi ini kita perlu belajar Hari ini Ya Kita perlu belajar Bagaimana Agar kita bisa Mempertahankan Pertobatan kita Atau hidup kita Yuk yang pertama Saudara Saudara ini hebat loh Saya ngomong apa juga Saudara gak ada Pura-pura Buka Alkitab Kayak gak ada Lu bohong aja Mesti diajarin Mana Kagak keluar-keluar Woi pramuka Ketik dong Aduh Jangan sok inggris Selanjutnya Dipencet juga gak jalan Ya kan Aduh Bu Yana lain kali Bertanggung jawab ya Bu Yana Yang pertama Mari kita lihat Di dalam kitab Matius 22 Ayat 37 Sampai 38 Udah bisa Pencet dong Satu kali Brother Enggak dia emang Agak bingung Agak canggung Anaknya siapa Emangnya mana Biar doa pelepasan aja Sekalian bareng Ya tuh Lihat tuh Gue bilang Next aja Dia kagak jalan Udahlah Kita dilatih Sabaran Di dalam Matius 22 Ayat 37 Bilang begini Jawab Yesus Kepadanya Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap Akal budimu Ini jawaban Waktu Yesus ditanya Ketika Yesus ngajar Ari-Ali Taurat Farisi bilang Eh hukum apa sih Yang paling Hebat Yesus bilang Kasihi Tuhan Alamu Saya paling suka Dengan kalimat Dengan akal budi juga Sorry bu-ibu ya Percaya Tuhan Pakai akal budi juga bu Jangan Yang penting Rok kudus Rok kudus ya Bukan tipe pendeta gitu Saudara Salah kalau sama saya Betul Rok kudus bisa bekerja Tapi kita juga Dikasih Tuhan otak Bener gak ini Dari Rok kudus Supaya bukan Ya kan Jadi ini jelas Apalagi lo gereja Pakai karpet Lo udah gak jaman Maju-maju Didoain muntah Capek lo Bayarnya berapa Bersini Orang tobat Gak perlu pakai muntah Sekarang Udah habis Masanya Pakai pembuktian Berubah apa enggak Capek Saya bukan apa Saya udah Gak tertarik tuh Orang maju-maju Altarkol Saudara udah gak perlu Altarkol Udah terima Yesus kan Berubah Sana pulang Bentar Nangis Ingat laki saya Ingat terus Kapan lo bisa lepas Kalau laki lo gak pulang Jangan ke gereja nangis Laki lo gak pulang Lo datang ke rumah mertua lo Pasti dipanggil pulang Lo ke gereja nangis Ya gak pulang Lapor sama emaknya Emaknya bilang pulang lo Anak udah gede-gede Lo kagak pulang Dia pulang laki lo Jadi ini jelas Yesus bilang Kalau saudara dan saya Mau mempertahankan perubahan Mari mulai mengasihi Tuhan Lebih dari sebelum kau datang Jadi pulang Mengasihi Tuhan itu Kursinya harus lebih Orang kalau olahraga nih Fitness sekarang Angkat 5 kilo Besok pasti naik 6 kilo 7 kilo Ya kan Orang apalah Makanya kalau baca Alkitab Hari ini 5 menit Besok 10 menit Lebih terus Lebih terus Yang gak boleh Cuma makan yang lebih Ya Kata orang-orang Kristen Goncang COVID Bohong Itu orang Kristen Palsu yang bilang Kalau ada COVID itu goncang Buktinya 2 tahun Lo timbang-timbangan Lo naik terus kan Makan kan pak Selama Bu Selama COVID Sehari 3 kali juga kan Sekolah tetap Anak sekolah Gereja tetap ada Mau ngos-ngosan Kayak apapun Kalau Tuhan yang suruh Buka nih gereja Mau COVID lagi Datang lagi Tahun 2025 Tetap buka Ya kalau gerejanya Tutup gara-gara COVID Nah itu tanda tanya besar Bener sodara Saya ngomong ini Ke semua gereja Kalau gereja lo tutup Gara-gara COVID Hati-hati Jangan-jangan lo buka gereja Aneh-aneh Tapi kalau dia serius Dari Tuhan Dia tetap aja buka Dan ternyata Gereja sodara masih buka kan Masih bertahan Walaupun mungkin Ibu Gembala Bapak Gembala udah menggap-nggap Tapi gak mati kan Karena masalah gak pernah Buat orang mati Orang mati karena Dia bikin masalah Masalah gak pernah Bikin orang mati Jadi hari ini kita belajar Dan Tuhan bilang gini Itulah hukum yang terutama Dan hukum yang sama dengan itu Kasihilah Sesamamu manusia Seperti diri sendiri Jadi kalau ada orang bilang Saya kan Pak Pendeta Mengasihi Tuhan Buktinya saya WBI datang Malah saya minta Jangan sebulan sekali dong Saya rindu muji Tuhan Kita bilang Lu bilang lu cinta gue Yang gak keliatan Bohong banget Yang depan mata aja lu musuhan Eh bu pulang Kalau masih benci sama orang Tobat lu Memang mertua gak ngomong Tobat lu Percuma lu ada disini Maaf ya Kalau lu masih gak ngomong Maipar lu Gara-gara pinjem 3 juta aja 6 kali natal Gak tegoran Lu Tobat Tobat Maaf-maaf kata ya Saya ngomong apa adanya Udah capek lah Mendayu-dayu Kita ada di tempat ini Kalau lu pulang masih musuhan Lu jangan ngomong lah sama gue Ketau-ketau aja lah Kita putuh-putuh Lu mah kecil Rohani lu Ya Harus naik kelas dong Udah ikut WBI gini Naik kelas Jangan ribut-ribut kampungan Kenapa? Karena mau mengasihi Tuhan Harus mengasihi sesama dulu Kata saudara kita Hablu minanas Apa tuh? Bahasanya apa? Yang pernah mantan Lu tau Ya hablu ni nanas Hablu ni apa gitu kan Ke atas baik Kesamping juga musti baik Salib itu sudah Tapi banyak orang gak bisa lakukan itu Hidup mengasihi akan membawa kita konsisten dalam perubahan Anda bisa berubah Semua orang bisa berubah Tapi perubahan itu lebih banyak emosinya Tadi saya ngomong di kantor nih Mau gembal Orang tobat Kalau kebaktian maju ke depan Yang benar-benar zaman roh kudus paling 5% Selebihnya emosi Pendetanya ngomong gede Musiknya gede Emosi Ingat laki bohong Digampar laki Utang Maju nangis Pulang dari sono Udah berubah lagi Gue tadi sebetulnya males loh ngomong Ah itu bukan roh kudus Tapi kalau dia dari roh kudus Dia pulang dia tenang Besok dia baca alkitab Dia konsisten Nah itu dari roh kudus Jadi ada yang ikut-ikutan ada Ya saya KKR Dua malam Di Di Siantar Altar call dia-dia terus Saya pas kedua gini Kemarin ngapain maju Sekarang maju apa lagi Masa lalu Bener loh Saya sama almarhum tuh Nindi Eli Saya bilang Lu aja yang doain Gue gak mau nih doain orang kayak gini Emang udah kebiasaan Betul loh Budaya kita kebiasaan Kalau pendeta dua Hadi mari saya doain maju Maju aja semua Kerjaannya maju aja Terus kalau udah maju apa Gitu Bukan gak boleh ya Saudara Saya lebih seneng disana Pak doain pak Lebih seneng Maju Nangis Yang penting pulang damai Ampah ipar damai Ampah kakak lu damai Ampah adik lu damai Ya tapi pak Uang segitu-segitunya Dia tipu saya Udah Karena lu oon ditipu Ya Itu uang sekolah Biar pinter Ya orang tuh Kalau mau pinter kan sekolah Bayar uang sekolah Suami saudara mau bisnis Misalkan buka apa Ditipu temennya Kita kalau laki-laki bilang Ya udahlah itu kan biaya uang sekolah Ya kan Dan berikutnya harus pinter dong Ya udah relain Yang ditipu relain Sekarang mulai lagi dengan yang baru Kalau saudara bilang Saya sudah berubah Berani dong ke Paulus Aku melupakan apa yang ada Di belakang Dan sekarang aku aja Mengarahkan tujuan ke depan Berlari pada tujuan Untuk dapat mahkota Tapi gak gampang Karena Paulus bilang Meskipun aku Sampai darahku tercurah Jadi orang Kristen Sorry kalau saudara denger Kotba dibilang Mantap Enak Gak ada bohong Sampai mati kita berjuang Saudara Gak bisa Sampai mati kita berjuang Tapi orang yang berjuang Sama Tuhan Tidak pernah dikecewakan Lihat kiri kanan Saudara bilang Gak dikecewakan Nah ya udah Udah kiri kanan Belakang gak usah Sama aja kelakuannya Jadi yang pertama Mengasihi Yesus Dan mengasihi sesama lebih Saudara harus mengasihi Tuhan Lebih malam ini Kalau baca Alkitab Porsinya ditambah Saya pendeta juga gak suka tuh Suruh-suruh orang gini Kalau doa mesti subuh Enggak Enggak penting buat saya Jangan bikin jemaat stres Untuk berdoa Tapi setiap hari Orang Kristen harus berdoa Harus baca Alkitab Harus ada waktu Memuji menyembah Tuhan Mau jamnya lo yang paling enak lah Yang gak keganggu Gimana lo ibu anak masih kecil Lo mau nyembah Tuhan Jam lima dia bangun Siapin buku Bukunya tebel Ya kan Kalau dia saat pam Kerjanya gimana Masa dia penyembahan jam empat Maling masuk dong Yang penting dalam 24 jam Saudara habiskan Ada waktu sama Tuhan Kalau hari ini Cuman 15 menit Bertahan 6 bulan Dan ketemu saya Karena denger begini Naik dong 20 menit Gak usah terus-terusan Ih saya doa pak Saya bangun jam 4 Sampai jam 6 Tiap hari Saya sering paling sering tuh Kalau retreat Ibu-ibu bangga Cerita Saya ini pak ya Belum ajan Saya udah doa Kita gak boleh dong Orang percaya harus lebih dulu Daripada orang gak percaya Doa saya Ada ayatnya gak Biasa ibu-ibu Biasa ibu-ibu Umur 55 60 Kenapa Emang kalau orang Enggak Kalau orang tua itu Kalau orang tua itu Tidurnya pendek Dia bangun jam 4 Dia bingung kerjanya apa Ya dia baca Mada doa Jadi sebetulnya Jangan-jangan bukan kerinduan Karena udah gak bisa tidur lagi Tapi masih bagus Gak bisa tidur Baca Alkitab Gak bisa tidur lagi Drakor gimana Ya kan Emang apa sih Hebatnya drama Korea Saya gak pernah lihat Ada hebatnya Gak ada Kasian loh Saudara bisa nonton Berjam-jam Baca Alkitab Gak bisa berjam-jam Buktiin sama saya dong Dari hasil kehidupan Orang kelihatan Yang orang baca Alkitab Berjam-jam Itu beda Cara hidupnya Ya dong Nonton bisa Berseri-seri loh Baca Alkitab Baru Yesus Disalibat Ini udah ngantuk berat nih Saudara Udah ngantuk berat Ini bukti nomongan saya nih Saudara pulang nanti Udah ngantuk berat Yang suka main medsos Lu buka ril atau tiktok Bisa dua jam gak tidur Ya kan Yang suka nonton tv Bisa gak tidur Udah ngantuk berat Kakaknya dateng Ngobrol Gosip Ngomongin orang Bisa sampe Lu mau kopi gak Mau kopi gak Udah paham deh Kelakuan ibu-ibu Udah tau lah Belum lagi Kalau ada yang pakai tas baru Ngomongnya panjang Asli gak situ Asli lah Gue tau lakinya Gak mungkin lah Beli Ya Sibuk Habis waktu Untuk ngomongin orang Yuk Mengasihi Tuhan Lebih Ya Ini Saudara Saya punya teori Saudara Jangan datengin orang Yang nyakitin hidup saudara Atau yang saudara sakitin Cukup doain Sebut namanya Kenapa Untuk ketemu Biar Tuhan Kasih waktu Yang tepat Untuk bertemu Karena kalau ibu ini Nyakitin ibu ini Ibu ini belum siap Lu dateng malem-malem Lu bisa dimaki-maki Ma dia Siapa bu gem dateng Eh bilang suruh pulang ya Gue gak demen Lihat muka dia Kenapa Karena dia masih Suasana panas Doain Berbulan-bulan Nanti ketemu lo Lagi ke pasar Eh apa kabar Bisa damai Jadi gak ada Saya gak percaya Teori gini Lo kepahitan Ma dia Yaudah nanti gue temuin Gak ada Gak ada Bohong semua Kalau dia mau damai Karena saya pendeta Karena dia lihat saya pendeta Bukan karena hatinya Pas pulang Gue males aja tuh pendeta Suruh doa Yaudah Ih gue geli banget Waktu gue pegang tangannya Ih gue sih belum Gue belum ampuni Udah Orang itu kalau mengampuni Dan diampuni Itu ada waktunya Tuhan Udah gak zaman tuh Ada masalah kumpulin Pendeta ngomong Jadi gimana Udah lah Ampunin aja Gak ada Pulang tetap Iya kan Gak ada masalah aja Begini Apalagi ada Yang kedua Saudara Bagaimana memelihara perubahan Lihat Roma 12 ayat 2 Berkata begini Janganlah kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Wow Gak usah nengok Ada yang nguap Pokoknya pendeta aja yang tau Karena Tuh kan mau tau urusan orang kan Sini aja sini Mau tau Orang kalau nguap itu Bukan ngantuk Oksigen tidak naik di kepala Kurang air putih Atau tadi nyanyinya kurang lompat-lompat Ya Jadi yang kedua Jangan kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Kalau yang pertama Udah mengasihi Tuhan Dan sesama lebih Gak boleh sama Ibu Ini saya ngomong nih Orang tua Maaf ya Ibu ya Maaf Kalau tersinggung Saya gak diundang lagi juga Gak apa-apa Ribet kemari Tiga jam Tiga jam Nih Saya nih Umur saya 57 Tua juga pak Bu Jadi gak anak kemarin sore Jadi pendeta udah lama lah Ya udah Saya umur Ada yang di atas 50 Gak ada ya 45 aja Tau kan zaman dulu Ke gereja gimana kan Pernah gak kita ke gereja Pakainnya seperti sekarang Gak pernah Apalagi orang Batak Orang Manado Orang Ambon Tiba ada jam 6 Jam 4 bangun loh Nyanggul Ah segala macam Oke lah Perubahan Perubahan zaman Sekarang kita bisa pakai begini Saya orangnya sederhana Bu Kalau anak lu gereja Enak laki Sorry ya Ibu Gembala ya Jangan undang saya di pemuda Nanti pasti saya tegor Kalau anak lu ke gereja Pakai jeans robek-robek Marahin gue Marahin gue Eh Saya kasih tau loh Kita sedang Udah gak usah tunjuk orang Itu kan berantem deh Baru gue khotbah Belum 20 menit Udah perpecahan Udah sini aja Udah janganlah ngadu-ngadu Sini aja Diem-diem Diem-diem Dengar Abis gue khotbah Berantem Udah diem Ini juga Bacotnya nih Tahan mulut Udah gak apa-apa Tunggu gue pulang aja Lu berantem Jangan depan gue Ya Enggak saya kasih tau bu ya Kalau anaknya gereja Pakai jeans gak apa-apa Tapi gak perlu robek-robek Lu bilang gini Lu bilang gini Eh lu ketemu Tuhan Lu dipanggil lurah aja Rapi Saya Apapun katanya saya produk lama Walaupun saya gaul Ngopi kemana-mana Lu kalau ke mall Gak usah pakai baju juga gak ada masalah Lu kekawinan kurang bahan Lu ketemu Tuhan Saya gak suruh yang mahal ya Tapi rapi lho Itu aja udah kita kompromi Ini kan orang binyo Ini orang batak Lu coba pergi ke gereja Iya gak Long torso-nya sampai dua Ya long torso aja gak tau Korset Sono-no-no Udah Aduh Makin ketahuan belum dewasa nih Korset Kalau mau murah lu pergi ke gondang dia Ada disitu tuh Beli satu dapet satu Mona Lisa Iya kan Beli dua dapet tiga Tapi yang ukuran lima-six Gede Ukuran kulkas dua pintu Iya kan Jadi bener Ya bu Ini nasehat nih Kalau kita berubah Punya anak gereja Jangan pakai Rok kurang bahan Pakai rok segini Kayaknya cuma saya satu-satunya pendeta Yang suruh orang Eh lu pindah belakang Kenapa Paha lu tuh ganggu Gak usah munafik lah Coba Suami ibu Khotbah depan Empat orang Anak kemarin Sore duduk segini Bisa begini Saudara-saudara Saudara tau Kesitu terus Gak Gak jatuh dalam pencobaan Tapi kan jadi nunjuk-nunjuk terus Nunjuk Eh saya mah orangnya apa adanya Gak bisa Kita gak bisa lah Jadi ajarin anak kita Udah roknya segini Putih pula Keluar dikit lagi tato Kupu-kupunya Udah Pendeta pikir Aduh Tapi kalau anak muda masih enak ditonton Udah umur lu Rok segini Gak kira tato Jerami lu banyak Jerami Pas deh Haleluya Jerami biru-biru Jadi tau diri Tau diri Kalau udah di atas 45 Gak usah mini-mini Gak usah Apalagi saya langsung nyeletuk Gile banyak tali rafia Di betis Enggak Udah lah Makanya Alkitab bilang Jelas Kamu jangan serupa dengan dunia Saya gak pernah larang loh bu Kalau lu mau ke kawinan Kita terserah Lu kalau ke gereja Bilang manak ya Yang rapi Lu pake jeans boleh Sepatuh cats boleh Udah jangan kayak orang gila Dari sini sampai sini Robek loh Yang gila Jeans robek Harganya bisa 900 ribu Jeans yang lempeng 400 Tiba gak Iya kan Lu beli jeans tuh Robek-robek Lu pergi ke mall 1,2 ada Robek Iya mendingan lu beli aja 400 lo robekin sendiri Begok banget sih Iya robekin sendiri bu Banyak satpam gitu Lu kasih aja Eh ini gue kasih tambahin 40 ribu Jadi kan 440 Nah ngapain bu Robek-robekin aja Dedel-dedelin dikit Nah karena masuk akal Saudara Kita orang Kristen harus berbeda Dengan dunia Emang lu artis Mau lagi show Harus dandan seperti itu Ya gak apa-apa Ketemu Tuhan loh saudara Harusnya ketemu Tuhan Saya gak bilang harus baju mahal Tapi harus yang terbaik Makanya sorry ya Gereja-gereja tradisional tuh Saya sering khotbah Saya khotbah mana-mana masuk Katolik Advent Mana kecuali yang Tadi Pak Felik bilang yang sono Gue gak masuk tuh Ada ya katanya Ada gereja Saya mau aliran apapun Selama Yesus Kristus Saya udah diundang Saya kalau udah masuk ke gereja Ya kayak ini ya Gemindo Apa gemim Apa Waduh Penderima tamunya bu Sorry ya Pakai kebaya Rapi Lucunya lo orang Lo orang nih Yang sebenernya Nggak hormatin Tuhan Ngeledek Ih gereja sono Gue pusing dia pakai kebaya Eh yang ada dia pusing Lihat lu Iya dong Yang ada dia yang pusing Lihat lu Gila ya ketemu Tuhan Serampangan gitu Jadi jangan suka nilai-nilai orang Gitu kan Jadi beri yang terbaik Sekali lagi Mau pakai jeans kek Mau pakai apapun Tolonglah Bilang anaknya Ini kan ibadah anak muda Udah Lu gak boleh sama dengan dunia Ada gereja kan yang malah Mengamini Semua pakai corna pendek Kepede Yaduh Kok lu jadi kalah sih Sama tawaran dunia Itu kita kalah loh sebenernya Disini asik loh Rame loh Kalau ibadah lu Ada dry ice Daripada ke disco Mendingan ke gereja Pakai ke disco juga Iya Mungkin gue kuno ya Maaf ya Tapi coba pikir yang waras aja Iya kan Udah gelap-gelap Anak lu Aras tengah dua Aras tengah dua Wih gila lu Udah kawin dia Enggak gue denger Enggak gue denger mau cerai Iya kan emang gitu Gereja anak-anak muda Gue bukannya gak pernah ke sono Udah lah Udah bohong lah Lompat sana Lompat sini Lompat sini Terakhirnya kenalan Lihat-lihat di IG Status Terus gak lama Digampar Berantem Anak sekarang kan Tersinggung dikit Ketok orang Sampai Koma Belum titik tuh Baru koma Gimana tanda serumah Tanda tanya Jadi buat kita ini penting Karena Paulus Waktu dia bertobat Dia melakukan Perubahan budi Dia gak lagi jadi Seperti orang yang dulu Padahal dia pinter Tapi dia jahat Makanya dikatakan begini Tetapi berubahlah Oleh pembaruan budimu Bu Kan udah tobat Udah mengambil Keputusan berubah Ya terus Pertahankan dong Perubahan itu Orang Kristen nih Banyak begitu Dia udah lama Tobat Alah gue juga udah lama Tobat gue udah tau lah Gereja tuh begini Begini Padahal dia sedang Tidak bertumbuh Hati-hati Dikatakan Sehingga kamu dapat Membedakan mana Kendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Bu kita udah pada tua Tau dong yang baik Yang mana Gak usah diajarin lagi Ya besok gue diundang lagi Loh orang datang Udah pada pake rok Segini semua Biar dia mampus Pendeta Yang ada gue pulang Sakit mata Banyak tali rafia kusut Yang kedua Orang kalau Mau mempertahankan Pertobatannya Mau mempertahankan Perubahan hidupnya Dia harus berani Tunjukkan perubahan hidup itu Sendiri Kepada dunia Bu Arisan boleh Saya orangnya gak ribet deh Lu mau ngopi Di mal Mau apa boleh Tetapi kita harus berbeda Sama orang dunia Kita gak boleh Pilih-pilih temen Saya temen saya Yang gak Kristen banyak Tapi Tuhan yang pilih sendiri Jujur ya Kalau sodara serius Dalam Tuhan Mulai gak Strumnya mulai gak sama loh Kalau sama yang gak seiman Ngomong tuh Udah gak enak Reuni nih Ngomong Udah gak sama Frekuensinya Ngerti ya Itu pasti sodara Dan Tuhan yang pilih Bukan kita Saya masih banyak punya temen Ya ngobrol-ngobrol Tapi udah lewat sejam Kayaknya Basih ngobrol sama dia Kalau cewek tuh Ngobrol gak boleh lebih 10 menit Karena lewat dari situ Banyak dosanya Daripada bener Sayang gak Ini ya Ini ntar ada yang Ibu ngawinin anak Terus dateng nih semua Ibu ketemu Ini kan temen baik nih kan Eh apa kabar lu Ngobrol lu Kalau ada suami lu Gokasih tau Begitu 7 menit Suruh tepak Ganti ngobrol sama orang lain Kenapa? Karena Eh gimana Eh keren Terus lewat Eh lo liat desok cantik banget Itu biasanya udah 10 menit Biasanya udah 10 menit Eh iya udahlah Jangan ngomongin Tentang sama suaminya Kayak gitu juga Saya selalu bilang Maistri saya Lo kalau ngobrol sama orang Jangan lebih 10 menit Pasti lo dosa Kalau gak dari lo Dia mulai Dan perempuan kan Nyamber terus Ih enggak lah Kalau laki gue gini Kalau cowok 2 jam Baru selingkuh Ngopi Ngomong kerjaan Ngopi Udah 2 jam udah habis Dia omongin Lo liat dong Di seberang sono Di etalase sono Dari tadi dia ngeliatin kita Tapi ah darah Yesus lah Tolak lah Darah Yesus lah Sebelah gak ke toilet deh Gak bisa Makanya Tuhan akan pilih Teman-teman kita Bukan kita yang milih Jadi Ini segrup gini Gak bisa akrab semua Tapi tidak boleh musuhan Karena akrab itu Juga ada proses Cocok atau enggak Saudara gak bisa bilang Dia kan pilih-pilih Mentang-mentang Gue gak ada duit Enggak Saya gak Duit gak banyak Enggak ada Enggak ada Saudara Kalau dipikir Saya hidup Saya cuma ngomong-ngomong Begini Gimana mau Gue bukan pengusaha Tapi Saya sama teman SD SMP SMP Ikut aja Itu gratis aja Kalau jangan-jalan Iya kan Kenapa gak punya duit Kalau asik Enak loh saudara Eh Ibu ini ajak gak Ah males Gue gak ada duit Ah udah gue yang bayarin Kalau ada dia rame Nah Itu jadi orang itu begitu Udah gak ada duit Betingkah Ya bener Jadi ini yang namanya susah Makanya saudara Pulang juga semuanya macet Lo pulang buru-buru juga Enggak ada kerjaan kan Kita bahas aja firman Tuhan Sampai lo nguap Iya kan Lo tuh gak lebih susah dari gue Lo pulang sepelemparan batu Rumah lo daerah sini Gimana nih gue berjuangnya nih Lo Lo jangan Abis itu pulang Makasih Pak Pendeta 15 menit lagi Lo ada di rumah Gue masih pengong aja Lo kalau ngundang Jangan nyiksa dong Tapi saya lihat banyak warung kopi ya Adalah yang nemen-nemenin gue ngopi Masa gue Masa Gue mapa pelik terus Udah dateng berdua Gue pulang ngopi berdua Tadi lihat Ini jangan-jangan sekong Jadi Saudara Ya saya gak suka Sampai firman Tuhan tegang-tegang Saya gak suka saudara Saudara udah capek hidup Denger firman Tuhan dimarahin Gak penting Yesus gak pernah marah-marahin orang Beneran Yesus malah marahin alitaurat Sama yang lain dia baik Saya mau belajar Makanya nanti kalau Natal Gak usah undang Selain pendeta Eh kita undang ini Stand up comedy Lo biaya gede Sama gue sepaket Sepaket Betul gak Eh maaf Ibu Gembala ya Kalau Natal gak usah undang artis Sorry ya Dia gak nolong apa-apa Buat iman saudara Malah lo rapat mikirin biaya Buat bayar dia Betul gak Pendeta Alah pendeta gak pernah Anggarannya dirapatin Udah pendeta segini aja Saya ngomongin ini Bukan disini doang nih Di semua Gue khotbah Paling kalau di Oktober Lo jangan undang artis Sorry ya Gak ada gunanya Gak ada Cuman karena mau bikin orang rame Jemaat lo berarti belum bertumbuh Lo panggil artis Sorry nih Lo udah bayar sekian Kita udah nyanyi Dia dateng terlambat Dia dateng terlambat Pendeta lagi khotbah Dia terlambat Sumpah udah melihat Terus dia dateng Shalom Puji Tuhan Oh Tuhan memberkati Dia nyanyi tiga lagu Yang pertama dia nyanyi sendiri Yang kedua lo yang disuruh nyanyi Iya kan Yang ketiga abis nyanyi Pendeta masih duduk Dia pulang Lo bayar deh tuh Gak mungkin lima juta Gak mungkin Pas pendeta Dibanyakin plastiknya doang Pak pendeta Buat istri Buat istri Mulai hari ini tobat Iya kan Enggak Saudara Enggak perlu undang saya Natal Terus kasih PK gede Enggak penting Untuk berikutnya Siapapun ketua Natal Enggak penting Lu pake penyanyi lokal Uang segitu banyak Bisa you pake diakonia Kasih orang makan di bawah Emang kalo ada dia Orang bertobat Enggak Enggak ada yang bertobat Cuman paling foto-foto Lucu Udah dia pulang Dan dia Enggak pernah inget Saudara Saudara aja Pajang-pajang fotonya Sama dia Iya enggak Iya kan Enggak bener Bener Saya udah capek Jadi pendeta Kalo Natal Ada artis Saya mau tembak langsung Wah ya Bayar berapa pak Yang mau dateng Saya bilang Lu bayar gue berapa Yang mau ke sorga Siapa Dia apa gue Kita mah ngomong aja Terus terang Iya bener loh Pernah kan ngundang artis Misalkan Capek kan rapatnya kan Oh dia temennya dia nanti Saya gak ada masalah Mereka artis rohani Saya banyak kenal Dan yang saya kenal Gak ada yang minta bayar Kalo gue bilang Eh gue mau kebaktian lo nyanyi Lo jangan minta-minta loh Udah berapa aja lo terima Masih enak Saya ngomong gitu Iya bang Iya bang Bukan berarti ntar lo mau Manggil artis lewat gue Enak aja lo Itu kan gak kepentingan gue Cuma ini masukkan ya Jangan habisin duit Sia-sia Cuma 10 menit Lo bayar 10 juta Apa kehebatan gerejamu Gak ada Mending panggil pendeta 10 juta 10 pendeta Lo kumpulin sini Lo kasih sejuta Doa buka Doa sebelum firman Doa habis firman Doa persembahan Terus doa Safaat Doa penutup Kak sih Daripada artis Banyak pendeta doa ini gereja 10 orang Betul saudara Perubahan budi juga ada Di dalam ibadah Jadi Lihat Berani untuk hidup berbeda Dengan dunia Menjadi bukti Perubahan hidup kita Jangan lupa follow instagram Sudah Ada giveaway Pokoknya ntar saya lihat Yang lima pertama itu Saya kirim kaos Ya lu udah terlambat Lima pertama Orang gue cek Udah 20 orang Kelat Dimana-mana juga Alkitab bilang Lima gadis bodoh Lima gadis pinter Yang terlambat Udah kunci pintu Ya terlambat Gak perlu diomongin Itu kan gerakan roh kudus Itu juga gue Belum janji Baru bilang Mau ngasih Pokoknya yang DM Pak saya yang pertama Nanti Juli Saya kesini Saya bawa hadiahnya Saya Juli Tanggal berapa Bu Yanai Tanggal 20 ya 12 20 20 Juli 13 Saya di Cengkaring Ada GBI Apa gitu Jadi yang kedua itu Mengasihi Tuhan Gak bisa standar Gak bisa stack Harus seperti Latihan Porsinya bertambah Paulus bilang Aku bukan sebarang Memukul Aku petinju yang latihan Jadi aku tahu Saudara kita gak sanggup Lawan Dunia ya Kalau saudara cuman gereja Hari Minggu Ya bu ya Gereja udah jelaskan Bu jamnya nih Ibadah raya 8.30.9.10 Apa nih Jadwal khutbah Terus bagaimana kita lawan dunia Hari Senin sampai hari Sabtu Gak bisa Lo ibadah lewat dua jam aja Lo marah Lo lama banget Tapi setelah itu Saudara akan menghabiskan hidup Dengan orang dunia Gak bakal tahan Makanya hidup ini Tanpa gereja datang Seperti ini Di rumah mesti punya Ibadah sendiri Gak bisa Bu Harus ibadah Ya Gak tau lah jamnya Terserah yang Yuk enak lah Saya gak bisa pak Kalau jam 6 Kenapa Jam 6 lagi saya Kalau bangun marah-marah terus Ya udah Lo gak usah Jam 6 lo kebaktian Udah pergi semua tuh Setan garong dari rumah Ya kan Melalui ibadah Supaya waktu setan garong pulang Lama-lama berubah Ya kan Laki saya pake setan garong Dari pacaran udah galak Kenapa lo kawinin Karena cinta itu buta Iya dong Bilang sama anak saudara Kapan-kapan kumpulin anak lo Kita ibadah keluarga bu Bawa suami anak Suami anak Ya kan Mesti jelas lo hidup ini Bu Kalau saya nih Orangnya gak jago lah Mungkin teologi banyak Pendeta jago Tapi buat saya ya Punya anak Pacaran menggasa iman Harga mati Gak ada waktu diskusi Gak usah Ajarin anak kita Supaya ngeliat secantik apapun Ya udah gak ada rasa Khususnya yang perempuan Anak kita Lo kenapa gak pacaran Di gereja gue gak ada yang keren Pas saya kotba Emang gue liat Cowoknya gak keren-keren Ya udah Mau diapain Saya bilang Ya kalau gak ada yang keren Lo cari dong Di GBI lain kek Di GKI kek Di mana Lalu bawa kemari Bu Harga mati bu Jangan takut ngomong mana Buat mama papa 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 gak mau lo bawa orang Kesini yang gak Kristen lah Sudah titik Selesai Saya harga mati tuh Mereka Kalau lo udah gede Kan tanggung jawab Kita gak boleh larang Jadi jangan salahin juga Pendeta Kalau anaknya pindah Gak boleh Kalau pendetanya udah mendidik Dan dia pindah Itu keputusan hidup dia Tapi kita suka hakimin orang Anak pendeta Dia pindah Ya gimana Emang gue mesti gimana Tetapi kalau dia mendidik Dari kecil Sangat sulit lah Anak itu Untuk meninggalkan Tuhan Nah mungkin lah Walaupun dia bergumul Seperti apapun Dia akan tetap Bunyi geduk Semua nengok Apa aja bu Ada lagunya Harus fokus Satu titik Hanya itu Titik itu Tetap fokus Dan raih Bintang Ini gak Udah nikah berapa bulan Ribut Nyanyinya kampungan Kucoba bertahan Mendampingi dirimu Sambil nyuci lagi Hari gini Udah laundry kiloan Dia masih papan gilesan Kalau itu Namanya udah salah kawin Saudara kalau masih ada yang cuci Ini sekarang papan gilesan Lu udah salah kawin Terima aja sampe mampus tuh Ya kan Walau kadang kalah Tak seiring jalan Bu kalau cari menantu perempuan Apalagi yang umurnya udah seumur saya Jangan pake teori emak lu Yang kampungan Dulu ya ibu perempuan Pasti mamanya pernah ngajarin Lu tuh kalau jadi cewek Mesti pinter masak Mesti bisa nyetrika Bangun pagi masak air Dulu gak ada dispenser bos Saya ada nih Suka pelayanan di ibu-ibu Jakarta Selatan Yang gitu-gitulah Yang Kalau batak tuh ada namanya Bakin Batakin cerong Iya bener Aduh Lalet dateng ngelicin Saudara Terus ada Apalagi Pokoknya macem-macem lah ya Begitu Dia bilang gimana pak Menantu saya nih Kayaknya masak Gak penting ya Menantu perempuan Yang penting Ininya jago nih Pesen makan Pesen apa Suami Jago Saya kalau istri saya Mana bisa masak Bisa kalau dipaksain Jam nung Aduh Lu sarapan apa Udah peluk laki lu aja Kenapa lu pencet aja Kuetia Ntar gue dateng Setengah jam lagi Yang penting Pinterin nih bos Gak perlu jagonya Terika Bagi berkat Laundry kiloan Sekilo enam ribu Pelit amat Kalau Ah tapi Pau wanginya Lu tambahin Pau wanginya sendiri Bisa Jangan pelit Nikmati hidup Suami juga gak capek Istri juga gak jadi Sorry ya Gak jadi Bahasa Yunaninya Fanfo Istri gak jadi Fanfo Jadi ketawa Saudara Kalau kenal istri Saya tanya deh Saya gak bisa Di kumpulan Orang Batak nih Perempuan tuh Di sebelah sono ya Dapur Laki mau Kayak miskin Eh suruh Lu kawin sama gue Lu bukan jadi pembantu Ya tapi kan perempuan Mesti bantu Eh iya Gak mau saya Gak boleh Bukan saya bilang Saya hebat ya Suami saudara Harus berani Memperlakukan saudara Seperti itu Duh gak bisa Dulu lu mati-matian Naksir gue Begitu udah kawin Ya udahlah Perempuan di dapur Gak ada tuh Tukutuk yang gak selesai Selesai Kalau dia bisa di dapur Puji Tuhan Tapi bukan berarti Standartnya Perempuan kawin di dapur Nyuci Gedein anak Enggak juga Enggak ada tuh teori Seperti itu Ya dunia udah berubah Perubahan Yang gak bisa dilawan oleh orang Ya perubahan Berubah Saya juga kompromi Orang pake jeans boleh Tapi brobek-robek Jangan dong Ya kan Udah dengkul jelek Dengkulnya hitam-hitam Berarti kan Yaelah dengkulnya hitam-hitam Kecil miskin ya Sering jatuh Ya kan Kalau dengkulnya putih Berarti kaya Di mal terus Ya kan Dengkul lo gue pegang Empuk Samcan nih Bukan dengkul Yang ketiga Saudara Roma 12 at 14 Udah mau habis nih jamnya nih Udah 20.40 Eh Undangan gue 18.30 loh Sebetulnya ibadah Jam berapa nih Ya kenapa tulis 18.30 bu Oh Gak boleh Lain-lain kali Berarti lo ngarit 30 menit Abisnya juga ngarit 30 menit Gue gak mau tau Kalau besok 18.30 Panuk sigal Teng Ibadah jam 19 18.30 makan Next time mesti jelas Jadi lo yang ngarit setengah jam Berarti berhentinya juga setengah jam Mundur Berkatilah siapa yang menganiaya kamu Ampun Makin susah jadi orang Kristen Berkatilah dan jangan mengutuk Dan cuma satu-satunya Yesus yang keluar dari teori dunia Karena dunia bilang Lo jahat mah gue Gue lebih jahat Lo baik sama gue Gue lebih baik Tapi Yesus bilang Lo jahat sama gue Doain Aduh ampun deh Udah belum doain Doain Jangan mengutuk Terus dia bilang gini Bersuka cita lah Dengan orang bersuka cita Ini orang banyak duit Tiap hari kerjanya Ngerak diri makan ini Tiba-tiba dia Moyung Abis duitnya Terus dia gak mau temenin Nah itu bukan orang Kristen Karena Kristen waktu dia susah Lo mesti setia Tapi enggak kan Lagi dia kaya Dia bawa pergi ke Singapura Beli tas Elvi itu Ya kan Wih Terus tiba-tiba dia jatuh miskin Dia bukannya ikut sedih Dia bukan ikut sedih Dia ngomong Lo sih waktu kaya boros Ih padahal lo yang dibeliin Gitu Lo berapa kali lo gue belanjain Sekarang lo bilang boros Gue boros karena beliin lo Gak bisa Kristen itu Harus ada empati Simpati dengan orang Ya ini teman Terus sorry ibu kesusahan Ya bukan disyukurin Ya kan Ya udah kita sama-sama Gak bisa nyumbang duit Nyumbang doa Doa aja yang gak bayar lo pelit Gimana duit Saya gak suka tuh ngomong duit Dalam ibadah gitu Orang diberkati bukan duit ukurannya Suka cita Ada orang punya duit mati bunuh diri Ada orang punya duit makan di Shangri lah tuh Yang mahal tuh 500 ribu Tapi di dalam meja makan Suami istri anak berantem Ada orang suami istri anak berempat Makan pecel lele dua Bisa bahagia lo Ya kan Saking sayangnya anaknya Kamu bakal jadi kepala Anaknya dikasih kepala lele Gimana gigitnya Kerasnya minta ampun Istri bilang Papa Anak ini 6 tahun dikasih kepala lele Biar dia jadi kepala mah Makanya anak-anak yang umur 13 Ompong pasti makan kepala lele Saudara Hidup ini aduh Bayangin Makanya mulailah menjadi saluran berkat Bagi sesama Berkat bukan duit Duit nomor 10 buat saya Sorry Saya orang yang paling gak mau Ngomong soal duit Karena menjadi berkat Ketika orang berkeluh kesat Lu denger aja itu berkat Kita datang Suasana berubah Itu berkat Makanya jadi manusia itu Dimana kita datang Membawa suka cita Orang mau mati bunuh diri Lihat hidup kita Batal loh bunuh diri Kenapa gila Ini orang makan aja susah Tapi bisa suka cita Dia batal loh Suami saudara Mungkin mau hari ini Gue tinggalin deh dia Tapi lihat cara hidup Keluarga kita yang sederhana Dia bisa balik loh Gue nyesel kayak begini Lihat tuh orang bisa bahagia Padahal listrik aja hidup Kalau udah bunyi Tit 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 Baru isi Tit tit Tapi suka cita TV dia gak gede Kayak TV kita TV dia cuma kecil 14 in bahagia Karena yang dilihat cuma kecil Iya Semakin ruang lo besar melihat Maka semakin besar tantangan Kan gitu Semakin saudara bisa lihat dunia Punya duit Pergi ke Itali Ke Perancis Ke Amerika Semakin banyak cobaan lo Dan orang yang banyak duit Ingat tanggung jawabnya lebih banyak Karena Tuhan bilang Kalau lo gue kasih gede Tanggung jawab lo gede Ya kalau saudara disini banyak duit Tetapi pelit Jangan-jangan dari tuyul tuh duit Karena kalau dari Tuhan Dia tahu bersyukur Ya kan Jadi saudara kalau lihat gini Kayaknya keluarganya biasa aja Tapi ganti mobil terus Gak usah takut bu Jam 6 pagi ke rumahnya aja Lihat kalau bininya matanya bengkak Berarti dia kurang tidur Semalam jaga lilin Lakinya babi ngepet Iya semalam jaga lilin Laki babi Orang dia gak pernah kerja Ganti mobil melulu Babi ngepet Begitu lo ke rumah pagi Dia gak mau matanya bengkak Oh jaga lilin Jaga lilin Jadi itu mesti Soalnya kan saya ngomong gitu Kenapa kayaknya daerah sini masih gelap Masih ada gitu setan-setan kayak gitu Jakarta Pusat udah gak ada Monas terang Tapi setan udah gak ada ya Saudara percaya deh Setan itu sekarang lagi ngajuin proposal Muntah pengampunan Mau masuk sorga Kenapa? Karena setan bilang Tugas saya udah selesai Tuhan Kenapa manusia lebih jahat dari setan Manusia lebih jahat lo bu Suami Suami Bunuh istri Di semen Ada ya belum lama Setan pernah gak bunuh Ada cerita gak? Yesus bilang Setan tidak akan pernah berantem Karena mereka akan nanti jadi lemah Manusia lebih jahat lo Bapak bunuh istri Bunuh anak Lalu bunuh diri Karena gak kuat hidup Istri juga begitu Bapak perkosa anak Setan gak pernah perkosa anaknya lo Kalau ada pasti Alkitab menulis Dulu saya tahun 70 Saya tinggal daerah di Queenie Itu senen Ambon Batak Menados Semua Tahun 76 Orang masih banyak kesurupan Emang sekarang ada gak yang kesurupan? Udah gak ada sekarang orang Iya gak? Tahun 80 retreat masih ada Wah manifestasi Udah kesurupan Sekarang udah gak ada yang kesurupan Sekarang setan kesurupan orang Sangking jahatnya Tiba-tiba setan pake jas Pake jeans robek-robek Ditanya si Lucifer ke anaknya Kenapa lo pake jeans robek-robek? Oh gue kemasukan orang pak Ini harus hati-hati Alkitab mengajarkan kita Menjadi berkat Pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera Jadi jadi berkat Duit nomor Dipinggirin dulu deh Duit Hidup kita harus membawa sukacita bagi banyak orang Bu sorry yang masih ada suami pulang Jangan suami lo jadi sebel Liat muka lo Lo abis kebaktian nih WBI Bikin suami lo tuh berbunga-bunga Liat dulu Bukan lo pulang kebaktian Rumah masih berantakan aja Piring lagi disini Ya laki bilang lo ngapain sih barusan Ya bu Kita lo buktiin Sorry ya Dimana-mana gereja gue pelayanan Ibadah kaum pria gak pernah nih sebanyak ini Coba sini ada gak kaum pria ibadahnya? Pernah gak segini? Gak ada Kayak-kagak males kebaktian Lo kaum pria tuh Ibu Nir semua mau yang sore siang Kalau perempuan rame Karena pernah nganggur kan Tadi siang saya ibadah berapa ratus rame Dia bilang oh ini pengangguran semua Tapi kan puji Tuhan Oh tapi saya kan udah janda pak Berarti bunga deposito bagus Suami mati tinggalin warisan Makanya lo ibadah kerjaan Kalau laki gak Ibadah pria hari rebuk Aduh gue bulu tangkis Ya ilah mau jadi Rudi Hartono Ya kalau laki banyak banget gayanya Belum mulai di depan Bakar 40 ribu kalau itu goceng Bakar 40 ribu kalau itu goceng Paru-paru kena panggil pendeta Aduh ayo dong pak darah Yesus Darah Yesus Saya mah kejam kalau di kompri Ya sorry ya Lo kalau masih ngerokok ya Sorry ya Terus lo kena kanker paru-paru Jangan panggil gue doa Gue gak bakal dateng Karena lo udah tau kok itu Lo yang undang sendiri Saya gak mau bilang rokodos atau enggak Ntar debat Tapi kau tau mana yang baik Kendak Tuhan atau tidak Roma 12 ayat 2 Gue asem nih Asem Ya asem Norak Keringet tuh asem Ya Jadi Sampai ketemu lagi bulan Juli ya Ingat ya ibu-ibu Mulai mencintai Tuhan Dan sesama lebih Sayangnya Sorry nih yang masih ada suami Yuk bertindak lebih Yang udah gak ada Kalau dia sertifikat Maksudnya dikubur Mati Diajuin proposalnya Sama Tuhan Mana tau ada yang baru Tapi kalau udah tua Gak usah kawin lagi ya ibu ya Maaf nih kalau udah tua Gak usah kawin lagi Jangan nunjuk orang Saya kasih tau kalau udah 55 Saya gak larang kawin lagi Cuma lo kalau udah 55 Dapet laki 60 Pemberkatan di gereja Sih sah Dua bulan kemudian Tuh ibu kok gak pernah WB Ya biasa lah kalau pagi Dorong korsi roda Suaminya jemur-jemur Capek bu Udah ya kalau udah tua Udah lah happy aja sama Tuhan Tapi ya kalau udah gak tahan Lo gatel ya kawinnya lah Cuma saya bilang begitu ya Banyak saya main sama ibu-ibu gitu Ya terserah lo Tapi lo jadi dua kerjaan lo Nanti kalau dia mati Warisan ribut Segala macem ya Jangan buat persoalan Lo cinta aja sama Tuhan Rajin di WBI Tapi sekali lagi Kalau mau nikah ya nikah aja Gak apa-apa ya Cuma itu aja resikonya Entah ibu Entah nih bapak duluan Yang pake korsi roda Kan dia tua Ya kan Ntar pas udah gue Barat gue nyesel Kauin malu Tau gak capek Tiap hari ngurusin Ganti pampers Udah asar lo laki Gak ada gunanya Nah ya udah gak kebaktian Ribut Jadi salib dan kubur kosong Bukti kemenangan Yesus Atas maut Kemenangan Yesus lah Yang bisa mengubah Hidup saudara Dari gelap Kepada terang yang ajaib Jadi tiga pesan Tuhan Di pasca ini Kasihi Tuhan Lebih dan lebih lagi Dari sebelumnya Kasihi sesama ya bu Jangan musuh-musuhan Itu haram hukumnya Musuh-musuhan Lalu yang kedua Yuk mulai tunjukin dong Sama orang lain Bahwa saya ikut WB ini Sebulan sekali Ada perubahan nyata Dalam hidup ini Ya Jangan suka salahin orang Jangan suka lagi ribut Jangan merasa diri Paling benar Berubah aja ya Oleh pembaruan budi Makin rendah hati Orang yang rendah hati Itu akan ditinggikan Tuhan Gak usah butuh penghormatan Disini gak perlu Butuh penghormatan Penghormatan itu Tuhan yang kasih Ya promosi ilahi Tidak bisa diganggu Sama promosi manusia Tapi kalau saudara Dipromosikan manusia Cepat akan berlalu Kan Alkitab bilang Terkutuklah orang yang Mengandalkan manusia Diberkatilah orang Yang mengandalkan Tuhan Yang ketiga Yuk Ibu Bapak Karena ada Bapak juga Jadi berkat Bagi banyak orang Berkat sekali lagi Bukan selalu duit Duit terakhirlah Tapi hidup kita Membawa ketenangan Bagi orang lain Itu berkat Saudara datang ibadah Orang seneng Lihat saudara Saudara ngobrol Orang seneng Dengan obrolan saudara Kita kumpul Lu datang Langsung cabut satu-satu Eh gue ke kantor dulu ya Eh gue ke nyanyi Kenapa gue males sama dia Bau ngobrolnya Gak enak Nah jangan saudara ya Mulai sekarang harus kompak Jangan salah-salahan Jangan tunjuk-tunjukkan Yang penting kita bangun ya Latihan nyanyi Kek apa ke Pokoknya selalu ada kegiatan Yang menjadi berkat Bagi banyak orang Amin Jadi tiga prinsip ini Lu pura-pura nyenengin gue Kek foto Kek apa gitu Bahasa-bahasa Lu gak ada nyenengin-nyengin gue Dari tadi Ya liat Ya foto dong Kalau lu begini Gue minggir Ini foto Kek taruh di story Gue aja udah Videoin muka lu Dari tadi Kayaknya kurang gitu Perhatiannya Susah nih orang cengkare Tuh liat orang jalan Kanan gelap Kiri terang Pilih aja yang mana Jadi jelas Anda dapat berubah Salib dan kubur kosong Bukti kemenangan Yesus Atas maut Kemenangan Yesus lah Yang mampu mengubah hidup kita Dan kita sudah diubah Dari gelap Kepada terang ajaib Apa yang harus kita lakukan Agar perubahan itu Tetap dalam hidup terpelihara Lebih sungguh Mengasih Tuhan Yesus Sesama Dalam segala Situasi Ya Ingat Punya duit Enggak punya duit Mengasihi dalam segala situasi Yang kedua Perlihatkan perubahan hidup kita Hingga dirasakan Secara nyata Perubahan hidup itu Harus dirasakan Sama tetangga Enggak penting Sama orang serumah dulu Jerusalem dulu Merasakan Mama gue sejak Mama gue sejak WBI itu Sejak Pasca Berubah lo sekarang Enggak pelit lagi Baik Masak sekarang beda Buat suaminya Kalau dulu garamnya banyak Biar kena struk Sekarang udah gak pake garam Yang ketiga Jangan pernah ragu Untuk jadi saluran berkat Bagi sesama Silahkan sodara bergumul Sama Tuhan Berkat apa yang sodara Mau salurkan Tuhan pasti lebih tahu Bukan saya Saya udah ulangin lagi Yang ketiga kali Ini tandanya abis Berarti kode keras Buat pemusik sodara Silahkan pemusik Boleh bantu saya Kita dapat berubah Jadi ini Bagian yang penting Saya pikir kita juga Perlu pulang Kalau lewat juga jam 9 Warung kopi juga pada tutup Dan abis ini Abis ini foto bersama ya sodara Karena saya mesti pergi Lama lagi kita nanti ketemu Foto dua baris Ini satu Dua Tiga Yang depan duduk Ada yang di speaker Luar biasa Tuhan Yesus Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Mari kita bangkit berdiri Kita katakan Hidupku menggenapi firmanmu Sodara tau pasti lagu itu kan Ku menggenapi firmanmu Tanda mujizat Tanda mujizat Sertai tiap langkahku Katakan kau bersamaku 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 Di dalamku Di dalamku Di dalamku Jadi bukti kebersihan Sekali lagi katakan Hidupku Haleluya Hidupku Menggenapi firmanmu Tanda mujizat Tanda mujizat Sertai tiap langkahku Kau bersamaku Kau bersamaku Di dalamku Di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Sodara ambil waktu kita Tiga menit ke depan Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita Ketika kita menerima Dia Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Kita mengalami perubahan Kita mengalami cinta mula-mula Bulan madu kita dengan Tuhan Begitu luar biasa Tapi tanpa sadar Semua tidak terjaga dengan baik Kita mulai turun-turun Dan menjadikan Hubungan kita dengan Tuhan Biasa-biasa saja Malam ini waktu kita memperingati Bicara tentang salib dan kubur kosong Maka Tuhan kembali ingatkan kepada sodara dan saya Ingat pertobatan kita Didapat karena kasih karunia Kita bisa selamat karena cuma-cuma Mari jaga pertobatan sodara dengan saya Pertobatan kita harus dijaga dengan Terus menerus mengasihi Tuhan dan sesama Dalam segala situasi Kalau hari ini kau mengalami kendala Mungkin malam ini Tuhan kasih jawaban Di tengah sukacita Mendengar firman Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana Ingat Yang sederhana ini kalau kau buka hati Membuat kau menjadi kaya di dalam Tuhan Waktu yang singkat ini Akan terus menetap seumur hidupmu Kalau kau mau buka hati Jadi hari ini bukalah hatimu Katakan pada dirimu Kalau kau siap mengasihi Tuhan dan sesama Lebih dari bahkan sebelum kau datang hari ini Dan kalau itu doamu Kau boleh tunduk kepala tutup matamu Kau berdoa Taruh tangan kananmu di dada Berdoa sendiri Kau gak perlu lihat kiri kanan Keluarkan bahasamu sendiri Tuhan mengerti Dia mengerti bahasa tetesan air mata Dan Tuhan hari ini mengingatkan Kalau kau sungguh mau mengasihi ku dan sesama Maka pulang dari tempat ini Jadilah orang yang berani Memperlihatkan perubahan hidup itu dengan nyata Pulang sampai di rumah Mulai melatih diri Melakukan perubahan-perubahan yang signifikan Perubahan-perubahan yang luar biasa Sehingga membuat takjub dan heran orang yang ada di rumahmu Maka perubahan itulah yang akan menyebar kepada tetanggamu Kepada tempat engkau bekerja Engkau bergaul Engkau bersosialita Engkau bersekutu Orang boleh merasakan perubahan itu ada Dan kalau itu menjadi kerinduan Kau gagal selama ini Malam ini buat janji Taruh tangan kananmu di dada dan berdoa Katakan Tuhan aku mau Tuhan Aku mau mempertontonkan pertobatanku kepada banyak orang Dari cara hidupku Cara bicaraku Cara bicaraku Cara bertindakku Cara aku menampilkan diriku Harus berbeda dengan orang dunia Katakan itu sebagai janji Dan yang ketiga Tuhan mau saudara dan saya naik level Jadi orang yang tidak menuntut Minta berkat sama Tuhan Tetapi mulai salurkan berkat yang Tuhan sudah berikan Mulai dari kesehatanmu Mulai dari kebahagiaan keluargamu Mulai dari apa yang Tuhan pelihara padamu Jadilah orang Kristen yang berani buat komitmen Bahwa hidupku harus jadi berkat Dan kalau itu komitmenmu Kau boleh tunduk kepala tutup matamu Taruh tanganmu di dada kau berdoa Terima kasih Tuhan Kau lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada hamba Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Ini janji kami Tuhan Kami gak mau main-main Tuhan Kami mau pulang benar-benar mengalami perubahan Pertobatan kami kembali Kembali kami isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik Terima kasih Bapak Sekali lagi hamba mau menyerahkan umat Tuhan hari ini Jadikan para wanita di tempat ini Wanita-wanita pemenang Wanita-wanita yang dimana ketika Tuhan menciptakan Menjadi kawan sepadan Menjadi fondasi dalam rumah tangga Terima kasih Tuhan Hamba percaya mereka akan menjadi wanita yang kuat Wanita yang tangguh, wanita yang gak pernah takut menghadapi tantangan dunia Dan bahkan semua orang akan memuliakan Tuhan Ketika melihat kehidupan para wanita di tempat ini Haleluya Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan sekali lagi lebih keras Katakan hidupku menggenapi firmanmu Haleluya Hidupku menggenapi firmanmu Tanda mujizat sertai tiap langkahku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Jadi bukti kebesaranmu Jadi bukti kebesaranmu Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih untuk firman pada malam hari ini Tuhan Biarlah Tuhan Firman malam hari ini Tuhan Itu boleh merubah setiap kami Tuhan Terima kasih ya Yesus Terima kasih ya Ruh Kudus Mari kita percaya yang sudah diberkati Sama-sama katakan Aamiin Terima kasih